Intro Bapak Ibu Firman Tuhan mengatakan bahwa dalam kitab Ibrani fasal 12 disitu dituliskan dalam ayat 26 pada waktu itu suaranya menggoncangkan bumi tetapi sekarang ia memberikan janji satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja melainkan langit juga ungkapan satu kali itu katanya menunjukkan kepada sebuah perubahan pada apa yang dapat digoncangkan karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan jadi alkitab sudah menubuatkan bahwa satu kali kelak akan terjadi goncangan-goncangan hanya karena satu virus virus corona atau covid-19 kita sudah lihat firman Tuhan ini tergenapi tergoncang semua langit langit bumi politik ekonomi saudara semua tergoncang supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan itu baru dari satu sisi dari satu sisi yang lain nanti akan ada banyak gunung-gunung meletus menimbulkan kelaparan banyak orang mati bangke-bangke mayat-mayat berserakan dan menimbulkan sampar demi sampar di tengah situasi itu muncul kebencian dari iblis yang adalah dari awalnya yang memang iblis itu adalah pemberontak dan saudara tahu dunia dipakai untuk membenci orang-orang yang di dalam hidupnya mempercayai Yesus adalah Tuhan ada kebencian sehingga muncul aniaya yang begitu hebat tapi ada janji Tuhan ayat ini kita menerima katanya jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan jadi kalau saudara masih tergoncangkan jangan-jangan saudara bukan sedang berada di dalam kerajaan Allah tapi saudara berada di dalam kerajaanmu sendiri kerajaan yang engkau ciptakan kau memang anak Tuhan ngaku orang Kristen tapi kalau kita masih tergoncangkan saudara-saudara aku sederhana jangan-jangan kita memang tidak sedang berada kita cuma ada di gereja ngaku orang Kristen tapi kita tetap tergoncangkan tetap ketakutan tetap khawatir tetap cemas apa yang dimaksud kerajaan yang tidak tergoncangkan saya tidak katakan saudara kita menjadi sombong enggak arogan enggak jauh dijauhkan Tuhan kerajaan yang tidak tergoncangkan itu hanya kerajaan Allah kerajaan Allah Allah dengan segala pemerintahannya setelah itu tidak tergoncangkan tidak tergoncangkan oleh apapun yang terjadi gonjang-ganjing di dunia ini karena itu bertobat terimalah kerajaan Allah tinggallah di dalam kerajaan Allah dan hanya kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan apa sih kerajaan Allah? kerajaan Allah bukan makanan minuman kesesatan orang Kristen adalah ketika dia berpikir kerajaan Allah ikut Tuhan percaya Yesus itu diberkati itu kacaunya kita kacaunya orang Kristen kacaunya gereja dia berpikir mengikut Tuhan itu sebatas berkat perkara-perkara lahiria makan dan minum padahal kerajaan Allah bukan bukan makan dan minum kerajaan Allah berbicara tentang kebenaran kebenaran Allah dan ketika kita meletakkan diri kita hidup kita di atas kebenaran percayalah kita tidak akan tergoncangkan dan selama kita masih tergoncangkan saudaraku sederhana kita berarti tidak benar-benar membangun meletakkan diri kita di atas kebenaran tidak boleh ada dasar lain kecuali Kristus dan orang yang membangunnya harus memperhatikan apakah dia membangun dengan kualitas emas perak dan batu yang mahal kalau hari ini orang sedang haru biru kelam kabut dengan pandemi saya beritahu realitanya memang pandemi ada tetapi selama kita berada dalam kerajaan Allah kerajaan Allah adalah kebenaran menimbulkan damai dan sukacita Pak Edileo berkata kemarin gampang ganti damai sejahtera itu dengan rasa aman rasa aman kita sekarang kalau saudara rasa aman yang dari luar kalau saudara rasa amannya dari luar sekarang kan di luar lagi digoncang dan kalau saudara kehilangan rasa aman ketakutan segala macam berarti rasa aman kita damai sejahtera kita bukan dari Tuhan damai sejahtera kita masih dari luar sehingga waktu terganggu kita terganggu karena itu jangan bangun rasa aman damai sejahtera saudara itu di luar di luar itu selalu berubah tidak seperti yang kita pikirkan tidak seperti yang kita mau sehingga banyak orang dia pikir rasa aman suatu hari tergoncang yang di luar ini saudara itu tergoncang kenapa? karena engkau meletakkannya bukan bukan di dalam dan damai rasa aman yang sejahtera itu ada di dalam karena itu untuk saudara bisa berada dalam kerajaan ala bertobat berbalik bertobat itu bukan hanya berhenti merokok berhenti minum tuak berhenti berjinah bertobat itu metanoia berubah cara otak cara pandang cara rasa cara pikir kita dan ketika kita mulai meletak bahkan itu bapak ibu dengar baik-baik goncangan boleh datang tapi kita tidak ikut tergoncang katakan amin semua akan digoncang karena itu saya secara pribadi dan saya mengajar saudara untuk saudara membangun hidup saudara sungguh-sungguh di atas apa? di atas kebenaran jangan di atas yang lain dunia ini pasti akan digoncang dan tergoncangkan dan dunia memang sudah jatuh dalam dosa dunia ini sedang menuju ke hancuran lenyap karena Alkitab berkata saudara ku langit dan bumi yang sekarang ini diciptakan diciptakan dari api untuk api disediakan untuk api dulu dunia ini saya beritahu kepada saudara itu diserahkan dihancurkan oleh air bah Petrus berkata langit dan bumi yang sekarang kita lihat kita injek ini kita perhatikan ini ini akan dibakar oleh api diserahkan untuk api karena itu betapa suci dan salehnya kita harus hidup sementara kita menantikan hari-hari ini karena itu saya mau beritahu kepada saudara ada orang bilang begini pak ini vaksin ini ini antikris nih pak bisa merubah DNA saudara dengar saya mau cerita sedikit sama saudara supaya clear alkitab clear vaksin itu gak merubah DNA kita orang-orang yang suka bermain dengan pengajaran akhir jaman suka sekali cari pengikut ya dengan cara orang-orang yang saya ini orang yang berpuluh tahun seneng dengan pelajaran akhir jaman saya bisa gambar dengan bagus kalau ada pepan tulis saya bisa gambar dengan bagus dan memang orang suka saudaraku dengan pelajaran pelajaran masa depan makanya orang suka diramal orang senang gak salah dengan nubuatan tapi orang jadi tergila-gila senang gak salah saya bisa bernubuat untuk saudara karena itu salah satu karunia roh kudus ketika kita terima Yesus itu dari roh kudus dan roh kudus memberikan sembilan karunia saya bisa nubuatin saudara satu-satu bisa karena nubuatnya kita disuruh bernubuat satu demi satu kata Alkitab bisa lakukan itu karunia yang roh kudus berikan nah perhatikan baik-baik saya sebelum masuk ke materi saya karena saya harus luruskan sehingga di kalangan orang Kristen kalau saudara gak mau dipaksin jangan bilang karena itu antikris ya karena vaksin itu sama kayak saudara vaksin campak vaksin ini dan itu jadi gak ada urusan antikris antikris itu nanti akan memberi tanda ketika dia ada di dunia 7 tahun sebelum Yesus datang antikris nyelinap masuk menjadi satu pribadi yang pinter jenius karena dia bisa mengatur ekonomi militer semua agama ini nanti satu hari diatur di kitab Daniel nanti Israel akan diserang oleh seluruh bangsa kenapa Israel menjadi bangsa yang hebat yang pertama karena dia memang bangsa pilihan yang kedua karena bangsa ini dikelilingi oleh seluruh musuh-musuh sekitar mereka mereka harus belajar mereka harus sungguh-sungguh dan karena mereka bangsa pilihan Tuhan mereka diakui sebagai bangsa yang jenius dan pinter hampir semua orang-orang pinter di dunia berasal itu dari mereka mereka bisa mengubah atmosfer udara menjadi pertahanan untuk mempertahankan waktu rudal-rudal Palestina menyerang ada 7000 rudal ditimpakan Israel itu cuma 8 juta sebesar kira-kira kota Medan Medan itu 12 juta jadi lebih kecil dari Medan penduduknya cuma 8 juta karena karena dia satu bangsa pilihan kedua karena di sekitarnya itu adalah musuh-musuh mereka harus belajar makanya seorang pengamat berkata kenapa bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang gak hebat-hebat Singapura itu bangsa yang kecil penduduknya mungkin gak terlalu banyak ada istilah orang Indonesia mungkin kalau dikencingin orang Indonesia seluruh Indonesia Singapura bisa banjir tenggelam kalau rame-rame orang Indonesia kencing katanya bisa tenggelam itu tapi dia punya punya persenjataan sudah aku punya apa yang hebat kenapa karena di seputarnya itu dia tahu dikelilingi oleh bangsa yang besar-besar karena itu Singapura hebat kecil tapi hebat kenapa Indonesia gak hebat karena Indonesia saudaraku bangsa yang besar tapi gak ada yang ditakutin Tuhan pun dia gak takut dilawan juga Tuhan saudara-saudaraku Indonesia besar karena itu gak ada yang ditakutin sampai Tuhan pun gak gak ditakutin di tengah-tengah covid-19 orang menderita tega-teganya korupsi tega-teganya sudah aku politik kita ada orang-orang tertentu mau bikin kacau kita ada di tengah situasi seperti ini nah ketika Israel diserbu oleh orang-orang di sekitarnya saudaraku antikris yang menyamar sebagai orang yang jenius dan hebat dia bisa membuat perdamaian ditolongnya Israel dan baik Allah waktu itu sudah terbangun di tengah perjanjian perhatikan di tengah perjanjian Israel dicaplok sama antikris di Wahyu 12 ayat 12 disitu diceritakan ada peperangan yang besar dan waktu itu saudaraku surga terjadi peperangan dibersihkanlah iblis Lusuper dengan semua pengikutnya Mikael terjadi peperangan saudaraku dilemparkan iblis ke dunia ke bumi hai surga dan hai kamu yang diam di dalamnya bersuka cita surga celaka lakamu hai bumi dan laut karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dasyat karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat dan ketika naga itu sadar bahwa dia telah dilemparkan ke atas bumi dia gak punya hak lagi di surga di bumi suraku dia marah besar dikejarnya lah diburunya perempuan yang melahirkan anak laki-laki ini menyimbolkan gereja yang dilambangkan sebagai wanita sebagai perempuan di akhir zaman dengan anaknya itu diburu oleh naga besar yang marah tapi kalau saudara baca di kitab wahyu ini saudaraku Tuhan melindungi lalu di fasal 13 saudaraku muncul binatang lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut bertanduk 10 berkepala 7 di atas tanduk tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat binatang yang kulihat serupa dengan macan tutul kakinya seperti kaki beruang mulutnya seperti mulut singa dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya perhatikan naga siapa itu iblis yang di wahyu 12 sudah tidak punya hak di surga ketika dia marah besar dia tidak bisa membuat apa-apa karena Tuhan menjaga melindungi tetap umatnya dan dalam kemarahannya akhirnya si naga ini memberikan kepadanya kepada binatang yang keluar dari laut maksudnya si dajal si antikris itu diberikan otoritas setan diberikan kepada oknum ini oknum ini saudaku mulutnya penuh hujat kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya kekuatan dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar disinilah saudaraku penyimpangan peniruan tentang hakikat Allah dimulai di wahyu pasal 13 inilah saudara Alkitab menceritakan di tengah perjanjian itu antikris mengambil alih dia duduk di bait Allah mengaku sebagai Allah kata Thessalonica ketika orang berkata damai damai dicaplok dia duduk di bait Allah dia ngaku sebagai Allah dia melakukan mujizat setan begitu dasyat dan luar biasa makanya orang Kristen jangan bangun hidupmu di atas mujizat bangun hidupmu di atas kebenaran bangsa Israel kurang mujizat apa Ibrani 3 3 19 dikatakan demikianlah kita lihat mereka tidak sampai ke tanah kanaan karena ketidak percayaan mereka jadi kalau saudara bangun saudaraku kekristenan gereja membangun di atas mujizat ya kita gak menghalangi mujizat kita seneng mujizat tapi jelas Alkitab orang Israel di Mesir dikeluarkan dari Mesir untuk terima janji Allah di perjalanan mujizat demi mujizat tapi mereka semua gak masuk karena ketidakpercayaan jadi orang yang mengalami mujizat belum tentu sungguh-sungguh percaya sama Tuhan tapi orang yang mempercayai Tuhan dia pasti akan berjalan di dalam mujizat Allah di Wahyu 13 itulah ketika iblis berkuasa barang siapa ditentukan ditawan ditawan dibunuh dibunuh dengan pedang disitulah kalau anak manusia datang apakah dia masih bisa jumpa iman lalu orang besar kecil kaya miskin semua pengusaha akan menangis menjerit karena pada waktu itu sistem dunia dikuasai oleh iblis lewat antikris lalu muncullah ayat firman Tuhan orang yang tidak pakai tanda jadi tandanya diberikan kapan pada masa jadi saya mau bantah virus itu adalah antikris salah besar oke clear sepakat sudah bisa lihat tapi kalau saudara memang tidak berani karena penyakit bawaan ya sudah tak usah jangan dilibatkan antikris yang ngeri lagi saudara masukkan pula ke grup-grup kristen kotbah-kotbah para ustad tentang antifaksin ke dalam grup-grup kristen tidak boleh nanti karena itu siapkan imanmu supaya kalau kau ikut masuk mana tahu ada pengharapan terangkat saya mau katakan kalau seandainya gereja tidak diangkat salah tafsir gereja ada di masa itu siapkanlah imanmu karena saudara tidak bisa jual tidak bisa beli kalau saudara tidak dapat cap 666 dan siapa saja yang ikuti sistem antikris dicap tangannya atau dahinya saudara ketika Yesus datang iblis antikris semua orang yang dapat cap tanda 66 langsung diambil gerombolan ini dibuang dicampakan iblis masih di penjara tapi karena iblis seribu tahun di penjara di lubang yang tak terduga dalamnya tapi antikris dan pengikutnya dicampakan langsung ke neraka gitu kata Alkitab bukan pande-pande saya bro kata Alkitab gak percaya baca Alkitab oke jadi saya mau sarankan saudara mau dipaksin gak ada kaitan dengan antikris gak dipaksin juga jangan bilang orang yang dipaksin tak beriman karena sekarang sedang ditabrakan antara iman dan hikmat supaya jangan ditabrakan karena iman dan hikmat itu berjalan bersama-sama amin apa sih hikmat hikmat adalah pemahaman yang lahir daripada Tuhan sendiri ketika kita menghadapi sebuah masalah dan persoalan ada jalan keluar itu hikmat tapi hikmat ada beberapa macam ada hikmat Allah ada hikmat setan ada hikmat dunia ada hikmat manusia jangan-jangan kita pikir hikmat Allah gak taunya hikmat kita sendiri karena itu penting sekali kita bertumbuh nah saudara ketika kita berjalan dalam situasi dan saya mau katakan begini sekali lagi kerajaan Allah itu bicara tentang kebenaran bicara tentang pola pikir pemahaman cara pandang cara berasa kita berubah kadang-kala kita pikir ukur pertobatan itu berhenti berjina berhenti minum berhenti ini berbuka saudara bertobat itu sampai kita punya pengertian punya pemahaman sampai sempurna karena itu berubahlah kamu jangan serupa dengan dunia berubahlah pembaharuan pikiran sampai kamu bisa ngerti kehendak Allah yang baik yang berkenan yang sempurna ya jadi pertobatan supaya kita bisa berada dalam kerajaan Allah semua cara pandang cara pikir cara rasa yang tidak cocok sesuai dengan kebenaran kita harus berani dibongkar dibuang jangan dipertahankan supaya apa supaya kau bisa berjalan menerima kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan terkadang kita orang Kristen tiba-tiba jadi ahli COVID jadi juru bicara hoax lihat sama-samanya 10 pengintai pergi kekanaan 10 orang ini para pemimpin ini ini tingkat levelnya ini bukan sembarangan 10 orang ketika kembali kepada Musa dan Harun ceritanya berbeda 2 orang pengintai yang lain sama 12 orang menghadapi yang sama situasi yang sama pandangan yang sama keadaan yang sama tapi bisa berbeda orang menghadapi COVID pandemi 19 ini serga menghadapi pandemi ini bisa berbeda sama-sama Kristen sama-sama orang percaya tapi bisa beda yang 10 orang cerita udah pasti kita kacau lah ini gawat kita ini memang benar firman Tuhan tapi itu raksaksa raksasa ngeri bro serem bro gawat kita bro kita cuma kayak belalang nyanyilah kita siapakah aku ini Tuhan tapi beda dengan yang dua tenang COVID saya tanya memangnya kalau saudara kena COVID kenapa ayo kenapa kan sama itu kayak flu kayak pilek ya memang gejalanya pilek demam makan enak lekau makan saksang lekau makan pizza bata susu lombu makan banyak banyak hancur kita hancur kita eh saya kita enggak menghindar COVID COVID bisa kena siapa aja orang kaya kaya raya di Indonesia kena COVID juga kok ada nenek nenek tua rentah kena COVID tenang kok jadi kenapa karena kita enggak berada dalam kebenaran halo rupanya kalau kena COVID kenapa kan udah kurang ngajar ini gereja sudah enggak enggak saya enggak 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 tetap ikuti protokol tapi saudara harus berada dalam kerajaan Allah rasa aman saudara harus ditaruh di atas kebenaran bro kalau enggak waktunya mati enggak mati ada orang waktunya udah mati enggak palanya kena COVID lagi tidur innalilahi innalilahi wa innalilahi roji alias monding kok Pak kok enggak bangun udah dingin Pak 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 selesai coba lihat bedanya nih ya lihat bedanya ya 10 pengintai dengan 2 pengintai coba lihat sekarang bedanya Daud ketika berhadapan dengan Goliat ketika orang melihat Goliat Saul dan seluruh tentara ketakutan anggap aja Goliatnya sekarang pandemi 19 takut bersembunyi dihinanya semua pasukan ala orang Israel woy kalau jago sekarang mana kalian Daud saudaraku semua orang dia dateng gak sengaja masih kecil imut-imut kemerah-merahan usianya diperkirakan 16 tahun tapi dia biasa bergaul dengan Allah dia kenal Allah begitu dia ketemu gue lihat eh kurang ajar ini apa-apalan ini coba sudah lihat betapa terhinanya gereja karena corona ini orang Kristen sendiri merendahkan so-so angkatanya mana mujizat mana pendeta-pendeta kakak itu mana-mana-mana orang Kristen sendiri lalu dia pakai buktinya tuh lihat oh pendeta aja mati loh memang waktunya udah selesai mbak mbak memangnya pendeta gak bisa mati itulah salahnya kita kita pikir kita jago kita pikir kita hebat salah berpikir dengerin baik-baik Elisa Nabi yang hebat double porsi urapannya dari Elia Alkitab berkata Elia mati karena sakit saya mau dudukin nih otak kita supaya benar bahkan waktu dia sudah mati kuburannya ada orang mati dilempar waktu mau dikubur karena datang perampok dilempar sembarangan ini mayatnya gelinding 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 kenalah kuburan Elisa orang matinya bangkit kurang sakti apa tapi Elisa mati gara-gara pendeta juga bisa mati jadi kalau saudara Kristen nggak bisa mati rupanya ini kacaunya pikiran kita lalu kita menghina Tuhan dengan cara pikir kita tuh liat gara-gara kacau pula makanya saya selalu berdoa udara di atmosfer gereja kita ini dikuduskan disucikan karena kadang kalau orang bisa dengan mudah menyalahkan hey makanya saya kadang-kadang agak bandel juga karena merasa gimana apa perlu dibuktikan bahwa orang yang berlindung di rumah pun bisa kena covid kemarin saya dikirimin sama satu pengusaha tentang pengusaha yang hebat punya jet pribadi mobil spotnya yang harga di atas 10 bahkan ratusan miliar banyak saudaraku lebih gede lapangan tempat parkir dia daripada gedung gereja ini jet pribadinya tambangnya waduh duitnya emang nggak usah hitung tapi waktu dia kena covid rumah sakitnya pun rumah sakit terbaik di Jakarta dibawa ke Jakarta pakai jet pribadi tapi mati puji Tuhan kita cuma makan susu horbo tetap bisa punya daya imun yang hebat kesalahannya itu mereka nggak tahu betapa hebatnya imun yang dibikin oleh susu horbo ya makanan sushi batak eh ya bukan dari Jepang angkanya itu saudara waktu saya mungkin kalau saya waktu itu tahun lalu juga orang bilang kena covid sakit semua badan saya nggak mau periksa kenapa karena pasti di covid nanti habis saya kena istri saya abis istri saya kena si priskila kena abis priskila kena anaknya si katriel kena si daddy juga kena isolasi mandiri waduh nggak selera makan bau semua hilang wapi saya punya prinsip makan itu bukan enak walaupun nggak enak mau makan nggak kepengen makan apalah aku pikir paling enak makan saksang aku nggak makan dagingnya cuma bumbunya supaya bisa makan hajar hajar terus satu minggu dua minggu satu bulan tepar juga nyaku waktu itu kan saya pernah nggak ibadah satu bulan wah saudaraku puji Tuhan bisa dilewati karena makan saksang jadi kalau ada orang kena covid suruh makan saksang makan sop anjing itu obat luar biasa nanti lakulah siapa itu promosi ya maksud saya lawan penyakit yang pertama dengan iman yang kedua jangan takut jangan stres yang ketiga makan banyak nih di tempat si kartini ada pangsit andaliman biar keringatan kau habis makan supaya apa maksud saya Daud suruh aku nggak takut dia malah bingung kok pada sembunyi semua orang kita bukan hanya berdoa minta covid berlalu kita berdoa Tuhan apa yang harus aku bikin di tengah pandemi ini kita harus jadi berkat jangan takut ayo percaya Tuhan akuilah dia dalam segala laku karena itu saudara mari kita ingin belajar lagi pendahulannya sudah 30 menit coba buka segera sudah lihat baik-baik untuk memahami dan mengalami maksud abadi Allah saya kepengen saudara ngerti di saat teduh itu saudara saudara belajar sengaja diulang-ulang karena saya tidak kepengen saudara cuma tahu tapi saya ingin saudara memahami sampai mengalami kenapa saat teduh kita yang baru ayatnya aku berdoa supaya kamu bersama orang kudus bisa memahami ayat yang berikutnya 19 mengenal kasih Allah yang apa panjang lebar dalam luas dan boleh mengalami dipenuhi artinya gini Allah itu kan kasih berarti kasih itu panjang lebar dalam luas tak terselami untuk memahami maksud abadi Allah klik berikutnya untuk mengerti maksud abadi Allah saudara yang pertama kita harus kembali pada masa sebelum penciptaan yang kedua kita perlu mengenal hakikat Allah dulu saudara gak bisa mengenal Sandy kalau saudara gak mengenal pribadinya yang mengenal pribadi Sandy hanya dialah dan Tuhan yang tahu saudara mungkin kenal Sandy oh Sandy itu seorang singer saudara gak belum tahu apa-apa tentang dia saudara hanya tahu sebatas Sandy adalah penyanyi oh kenapa dia suka nyanyi karena Sandy dari dulu memang penyanyi belum kenal Tuhan pun suka nyanyi oh suaminya si ini oh anaknya dua tapi saudara belum memahami secara dalam oh anaknya tiga sorry nah itu kan salah saya aku aja gembalanya yang kupikir cuma dua rupanya udah lahir satu lagi lanang tiga ternyata anaknya saya masih bisa keliru untuk mengenal maksud karena yang disebut maksud itu ada di dalam saudara ini saya pribadi saya yang saudara lihat tapi maksud pemahaman pemikiran ada di dalam karena itu untuk mengerti maksud abadi Allah saudara harus mulai masuk kembali ketika segala sesuatu belum ada karena pada mulanya Allah pada mulanya Allah Allah di dalam kealahannya Allah Allah di dalam hakikatnya dia adalah Allah Bapak Allah anak Allah roh kudus Allah itu adalah anak anak itu adalah Allah ini yang benar Bapak dan Yesus adalah satu betul mereka adalah Allah tapi Bapak bukan Yesus Yesus bukan Bapak roh kudus bukan anak anak bukan roh kudus kalau saudara ingin mengerti maksud abadinya engkau perlu mengenali dulu pribadi Allah kita Allah dengan hakikatnya bagi agama tertentu orang tertentu pohon bisa jadi Allah bintang bisa jadi Allah bulan bisa jadi Allah malaikat bisa jadi Allah uang bisa jadi Allah tapi itu bukan Allah itu diciptakan karena itu Ibrani 11 ayat 6 tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah setiap orang yang datang kepada Allah harus percaya Allah itu ada ada maksudnya mempercaya Allah apa adanya Allah bukan Allah menurut saya bukan Allah menurut pemikiran saya karena itu banyak orang Kristen menciptakan Allah bukan apa adanya Allah tapi dia menciptakan Allah menurut Allah menurut dirinya buktinya dia bilang begini memang benar-benar Tuhan itu baik kenapa puji Tuhan benar Allah eda nemburu Tuhan Yesus itu baik anakku lulus loh 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 memangnya Tuhan baik karena anakmu lulus anakmu tak lulus Tuhan tetap baik atau Jeremia ngelamar polisi dari ribuan orang tinggal sisa puluhan 60 dari 60 sisa 50 dari 50 tinggal sisa 20 dari 20 surah kamu diambil 6 Jeremia urutan 3 dari sisa 6 saya senang sekali waktu itu saya ada di Batam tapi saudaraku ketika besok diumumkan jam 00 keputusan Kapori berubah dimana berubahnya ternyata yang diambil bukan berdasarkan urutan ya urutan tapi satu fakultas satu pas diatas dia nomor duanya hukum dia nomor tiga nomor empat bukan hukum kebawahnya semua hukum dan hari itu tiba-tiba berubah dan kalau saya punya konsepnya Allah itu baik kalau lulus maka ketika dia gak lolos saya bilang masa mananya kau Tuhan benarnya kau Tuhan kau aku kena Covid benarnya kau Tuhan kalau aku Tuhan kenapa aku kena Covid kenapa kalau aku kena Covid kau apa dia berubah jadi Tuhan apa dia berubah gara-gara Covid ini bro sis tenang Tuhan tetap berdaulat Tuhan tetap Tuhan apapun yang terjadi karena dia Tuhan karena ketuhanannya tidak tergantung apa yang terjadi bisa paham sampai sini kita harus percaya Allah tunggu Ibrani dulu Ibrani kita harus percaya Allah bahwa Allah ada karena itu hati-hati sadar tidak sadar tanpa sadar kemanusiawian kita coba menciptakan Allah dengan ukuran-ukuran manusia setelah dengar ini Pak Joko makin mantap Pak Joko pernah tanya sama saya saya enggak korupsi Pak Dion saya jujur saya kerja sungguh-sungguh saya jaga kredibilitas saya jaga integritas tapi kenapa saya enggak terpilih sama kan saya bisa marah sama Tuhan saya punya alasan komplain sampai orang yang saya suruh nemenin Jeremia seorang polisi pangkat AKP kau gantikan aku sebagai orang tua orang yang mengumumkan setingkat AKP pun saudaraku minta maaf karena Jeremia enggak bisa lolos urutannya udah nomor tiga coba pikirkan pikirkan coba pakai pikiran dulu saudara jangan sampai enggak pakai otak pakai dulu otak kita saya bisa kecewa dan jujur waktu itu saya agak stress sedikit gini-gini juga semua acara yang saya ikuti pada waktu itu suruh aku enggak bisa saya ikuti lagi karena seorang bapak rindu memberi yang terbaik untuk anaknya semua akses yang saya punya saya gunakan Tuhan semua akses yang saya punya saya gunakan lulus tapi tidak lolos bisa kecewa saya? bisa waktu itu Jeremia bisa kecewa? kecewa tapi berjalannya waktu kami melihat ternyata memang lebih baik begitu karena Tuhan lebih tahu daripada kita ada orang-orang yang kena covid tujuannya supaya dia bisa jadi berkat supaya dia bisa memahami Tuhan karena terkadang kalau enggak kena covid so jago terus dia so hebat terus dia pikir dia kuat dia pikir dia jago dia pikir dia Tuhan dia lupa sama Tuhan sang pencipta karena itu untuk memahami maksud abadi Allah coba kembali ke gambar itu sudah perlu mengenal ketemu secara pribadi bahwa Allah yang kita sembah adalah Bapak anak dan roh kudus oke final ayatnya coba sebentar bukain di surga ada tiga saksi bapak firman dan roh kudus ketiganya adalah satu coba kembalikan ke gambar tadi jadi bapak bukan fungsi yesus bukan fungsi roh kudus bukan fungsi tapi roh kudus adalah satu pribadi dia bisa kecewa makanya ada ayat jangan dukakan roh kudus makanya ada ayat orang yang menghujat bapak itu pribadi orang yang menghujat yesus itu pribadi dalam kepribadian mereka mereka disebut Elohim Allah bapak anak dan roh kudus itu hakikat kita mau clear dulu disini tunjukkan lagi ayatnya klik penghibur yaitu roh kudus akan diutus bapak dalam namaku baptis mereka dalam nama bapak anak dan roh kudus karena itu bapak ibu kita perlu mengenal pribadinya Allah yang adalah pribadi bapak anak dan roh kudus dia menciptakan klik kemuliaan saya bisa menangis melihat batu besar bukan karena batu itu Allah saya melihat kebesaran Allah saya melihat Allah saya tahu ada cahaya lampu disini tanpa harus saya melihat lampu ke atas saya merasakan ada cahaya lampu yang di online dari radio saudaku mereka tidak lihat saya tapi mereka dengar suara saya mereka bisa tahu ada pak Dion dari suaranya kita bisa tahu Allah dari ciptaannya dari firmannya karena itu orang bodoh berkata dalam hatinya tidak ada Allah kategori orang yang bodoh itu berkata tidak ada Allah mana Tuhan kau sudah masuk jebakan setan bodoh kita di mata Tuhan kau tidak bisa menyangkal Tuhan hanya dengan melihat situasi makanya pandemi 19 ini sedang mengajak manusia karena sudah mungkin dunia ini terlalu sombong dengan kepintarannya lihat nih mujizat masuk uang koin keluar coca cola ini mujizat ketika kau tergeletak sakit uangmu tidak bisa bikin apa-apa kecantikan tidak bisa bikin apa-apa apapun tidak bisa bikin apa-apa mau ngapain kau kau hanya tinggal ke atas Lord God Tuhan tolong aku karena itu betapa bodohnya manusia kalau sampai dia meniadakan Allah dalam hidupnya masmur bilang saudara-saudaraku kebebalan manusia dari Daud orang bebal berkata tidak ada Allah aku gak percaya Allah ada haleluya perlu dipojokkan oleh keadaan-keadaan untuk sampai kau sadar bahwa kau cuma debu dan abu bahwa kau cuma uap kita cuma uap jangan pernah berpikir rasa amanmu karena uang karena sehat ketika kita memiliki damai sejahtera yang melampaui akal itu cerita rasa aman kalau rasa aman kita di luar ini tergoncang kita kehilangan intan jangan takut walaupun mamamu gak ada papamu sedang sakit tapi Tuhan ada dia bapakmu dia Tuhanmu dia Allahmu kau harus percaya masa depanmu gak hilang hanya karena situasi dan keadaan anak-anak muda dengar baik-baik orang tuamu boleh gak ada orang tuamu boleh kehilangan pekerjaan tapi masa depanmu bersama dengan Tuhan gilang gemilang jangan karena kita lihat seukuran pikiran kita begini begini aman oh no letakkan rasa amanmu di dalam Tuhan Yesus orang bebal berkata tidak ada Allah oh ngeri dosa yang yang paling mengerikan adalah ketika kau berkata gak ada Allah macam mananya kau Tuhan dimana kau Tuhan di mata Tuhan orang itu jijik menjijikan busuk jijik perbuatan mereka gak ada yang baik Tuhan memandang dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi apakah ada yang mencari Allah mereka setua semua nyeleweng orang yang menolak hakikat Allah pasti nyeleweng pasti sesat pasti kacau bisa dia sukses secara dunia bisa tapi dia kehilangan banyak hal dalam hidupnya terutama kekekalan coba ayat berikutnya disini diceritakan ketika orang menolak walaupun mereka gak bisa menolak sebab apa yang tidak nampak ayat 20 daripadanya yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan Allah itu real Allah itu nyata cuma Allah yang mana karena itu nanti kita jam 5 sore ada doa seluruh gereja penyebaran Injil di seluruh Indonesia kenapa karena kita mau berkata Tuhan kami memang gak bisa apa-apa lagi seluruh dunia sudah terpuruk gak bisa bikin apa-apa harus angkat tangan umatku yang atasnya namaku disebut ayat 14 dua tawari tujuh ini dimulai waktu Salomo menyelesaikan rumah Tuhan setelah selesai Tuhan menjumpai dia pada malam hari dan lalu dia berfirman ketika langit tidak menurunkan hujan sehingga terjadi malapetaka di dunia dan salah satunya ayat 13 berkata ketika sampar datang sehingga menimbulkan malapetaka ketika hujan tidak ada ketika belalang memakan habis ketika bila mana aku melepaskan penyakit sampar diantara umatku saudara disitulah umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri bukan karena ada gerakan OJK menangkapi OJK orang jugul kali bukan karena PPKM bukan Indonesia harus berlutut merendahkan diri bersatu hati berdoa rendahkan diri tobat 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 berbalik dari jalan yang jahat Tuhan bilang ayat 14 aku dengar doanya dari sorga aku akan sembuhkan pulihkan negerinya sekarang mataku terbuka dari sorga kepada tempat ini dimana di rumahnya di umatnya yang berdoa di dalam kesatuan karena itu semua kesombongan kita semua perpecahan kita sok jago kita letakkan buanglah tobatlah kita saudaraku karena itu kalau sudah tahu mau maksud abadi Allah salah satunya coba kembali ke materi saya tunjukin coba lewatin saja kalau nanti saudara sempat baca ini ketika mereka menolak disitu terjadi penyimpangan penyimpangan terjadi LGBT perempuan gak suka laki-laki perempuan suka perempuan laki-laki gak suka perempuan tapi laki-laki suka laki-laki terjadi saudaraku yang namanya penyimpangan penyimpangan wah ngeri itu dimulai karena penolakan kepada hakikat Allah yang gak bisa disangkal sebenarnya karena itu saudara kita coba terus lewatin terus lagi selet ini lihat ketika kita hanya ada Allah disitu lalu di ayat 26 dia berkata berfirmanlah Allah Allah yang adalah Bapak anak dan roh kudus dia berkata marilah kita karena itu manusia ketika diciptakan dia diciptakan oleh Allah yang menyebut dirinya kita karena itu manusia lihat ya ketika dosa masuk ke dalam dunia manusia itu jadi independent lihat ketika saudara punya masalah saudara selalu pengen sendirian masuk kamar gak mau ketemu orang orang gila itu dimulai dari kayak gitu pertama ngomong ngomong sendiri jalan jalan sendiri makan makan sendiri itu orang gila lihat ya ketika kita punya masalah iblis larikan kita mau sombong atau minder itu sombong juga kita pengen sendiri gak mau ditemui orang makanya orang biasanya lari dari komunitas itu karena ada dosa ada independensi dosa membuat manusia lari dari hakikatnya percayakah saudara manusia adalah makhluk komunitas maksud Allah kita harus berkomunitas kenapa lihat supaya Allah bisa tinggal makanya lihat gereja kan selalu dipenuhi kalau orang gak ngerti ini ada masalah lari ada masalah lari ada masalah berhenti ada masalah lari nyanyinya apa sakit hatiku kau buat begitu pendetanya jawab kau datang dan pergi sesuka hatimu makanya ketika kita ngerti hakikat Allah maksud abadinya oh saudara kita harus mulai beracar makanya pernikahan orang Kristen tidak ada perceraian kecuali kematian saya saya banyak kekurangan istri saya banyak kekurangan saya banyak berbeda dengan istri saya istri saya berbeda dengan saya tapi pernikahan Kristen adalah lambangnya Allah komunitas kami gak boleh cerai apa yang harus kami lakukan oh kami berubah oh haleluya nasi sudah jadi bubur buburnya kita bikin enak kasihlah bawang pre sedikit kasihlah suwer suwer ayam sedikit ikan cakalang sedikit bawang goreng sedikit bawang putih sedikit ternyata buburnya jadi enak bahkan kalau orang sakit orang gak cari nasi orang gak cari saksang orang cari bubur itu tanda-tanda sakit kalaupun ada orang makan hobi makan bubur tapi percayalah itu dari seratus cuma dua atau paling banyak lima biasanya bubur diciptakan untuk orang yang bermasalah karena sakit karena giginya gak ada semua jadi dia gak bisa mongonya mongonya mong atau pencernaan yang bermasalah saudara saudara saya dan istri saya harus satu ke sini saya romah buru berbah saudara lihat ketika saya diciptakan seperti Bapak dan Yesus dan Rokudus satu saya harus jadi satu kenapa coba bukakan ayat berikutnya rahasianya maksud abadi yang tersembunyi dari abad ke abad itu sekarang dinyatakan kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya mulia rahasia diantara lain diantara bangsa bangsa ia itu apa Kristus ada karena kesatuan Allah Bapak anak Rokudus tidak bisa hadir di sifat independen kalau kita rohnya independen Allah itu tidak independen dia komunitas serigala punya liang burung punya sarang tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya rumah tangga saya kami berusaha sampai hari ini untuk hidup saling mengasihi damai sejahtera saya belajar menerima istri saya istri saya menerima saya dia pembersih sekali saya sangat tidak bersih sekali dia sangat berirama teratur sudah aku mengatur apapun saya sangat tidak beraturan kadangkala dia mengeluarkan jeritan jeritan papa ada apa ini oh aduh maaf ya saya dia harus belajar menerima saya karena saya bukan dia dia bukan saya tapi kami yang berbeda ini harus satu kenapa kami harus satu supaya Allah dalam rahasianya karena Allah pengen tinggal di dalam perbedaan kami itulah kami belajar jadi satu supaya apa tujuannya supaya bukan dibilang orang uh eh eh bukan supaya Allah punya tempat karena dari awal sampai akhir ketika dia ciptakan Adam dan Hawa Allah selalu hadir di taman Eden ketika langit bumi ini lenyap Alkitab berkata tempat kediaman Allah ada bersama-sama dengan manusia matahari tidak dibutuhkan karena Allah jadi matahari untuk umatnya karena itu berulang kali dan berbagai cara sampai diberikan Yesus anaknya dimulai ketika saudaku zaman orang Israel disuruh bangun kemah sembayang baik Allah zaman Salomo di perjanjian baru rubuhkan baik Allah ini aku akan bangun dalam tiga hari yang dimaksud ialah tubuhnya gerejanya umatnya yang jauh jadi dekat yang dekat jadi bersatu jadi tempat kediaman Allah maksud abadi Allah kita bukan hanya sekedar kebaktian maksud abadi Allah kita bukan sekedar diberkati maksud abadinya sebelum langit bumi ini hancur dia ada diantara kita Kristus ada di tengah tengah kamu pertanyaannya adakah Yesus diantara saudara adakah Yesus di rumah adakah Yesus di gereja ini karena itu saya paling benci perceraian saya paling benci perpecahan gereja karena itu saya gak buka cabang dimana-mana bukan saya gak bisa buka cabang tapi saya berpikir gereja itu sama adalah anak-anak Tuhan kita perlu bersatu saling tolong menolong kita gak merasa gereja kita paling hebat organisasi ini paling enggak karena itu bukan maksud abadi Allah maksud abadi Allah adalah dia punya tempat karena hatimu jangan berpecah karena hatimu jangan berselisih kita harus bisa harmonis satu dengan yang lain ya siapa namanya syril kau harus sayang sama mamakmu syril mamakmu ini ya judes jujur tapi pedes tapi kau harus belajar Tuhan kenapa mamakku kayak begini ya itulah mamakmu bagaimana kau udah dari sononya apa kau perlu masuk ke rahim mamakmu lagi dilahirkan kali kan gak mungkin gak bisa ya kau harus terima itulah realita mamakmu kenapa Allah kita tiga udah dari sononya bro udah terima aja lah capek kau nanti kau jadi sesat kenapa karena salah satu saya tutup roh antikris coba lihat 1 Yohanes pasal 2 ayat terakhir musiknya udah boleh 1 Yohanes tolong ayat yang tadi sudah pesan anak-anakku waktu ini adalah waktu yang terakhir seperti yang telah kamu denger seorang antikris akan datang sekarang telah bangkit banyak antikris itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir coba lihat kiri kanan bilang untung kau bukan antikris antikris sudah banyak datang nah kita lihat cirinya antikris ayat yang keberapa 22 siapakah pendusta itu bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus dia itu adalah antikris sifat antikris yaitu dia menyangkal bahwa Allah Bapak adalah pribadi menyangkal Yesus adalah pribadi menyangkal roh kudus adalah pribadi jadi sifat roh antikris dia menyangkal baik Allah Bapak baik anak 1 Yohannas pasal 4 ayat berapa tadi itu tolong ini yang terakhir setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah roh itu adalah roh antikris dia menolak hakikat Allah dia akan datang kau sudah dengar banyak nabi palsu akan muncul salah satu dulu iblis memakai pengajaran menolak Allah teritunggal dan itu bisa kita lewati sampai hari ini tapi hari ini dia putar balik dia tidak pakai cara itu dia pakai cara begini dia meniadakan pribadi Bapak dia hanya mengakui Yesus ya Bapak dan Yesus dan roh kudus satu betul kalau Anda menolak kesatuan ini kita akan menolak Allah tapi ketika kita berkata bahwa Allah itu hanya satu pribadi Esa betul tapi ada Bapak ada anak ada roh kudus ketika kita menyadakan salah satu saya beritahu itulah salah satu gerakan penyesatan yang sedang terjadi sehingga muncul hari ini pengajaran Dwi Tunggal saya sudah tunjukin ayat-ayatnya jelas Anda tidak boleh lawan Alkitab kalau mau lawan juga silakan tidak persoalan tapi akan muncul banyak kesesatan karena kita menolak hakikat Allah yang akan menimbulkan banyak persoalan ke depan akan ada penyimpangan penyimpangan di pikiran dan jiwa kita karena sebenarnya kita tidak bisa menolak hakikat Allah itu karena itu untuk mengenal maksud abadinya kita kita belum masuk lebih dalam tentang maksud abadinya kita harus belajar mengenali Allah secara pribadi Tuhan berkati kita